Sub indo by broth3rmax Saya kira prosesnya cukup tertib dan baik, penelitian cukup siap dalam penyelenggarakannya. Tadi kita juga sudah diatur, dipandu dari mulai antrian sampai masuk ke ruangan sampai selesai. Dan semua peserta saya kira bisa menggunakan haknya untuk memaksana kenujian. Dan saya kira berlangsung baik, semuanya bisa terpasilitasi. Seleksi hari pertama tersebut dibagi dua gelombang. Gelombang pertama peserta dengan nomor urut 1 sampai 70. Dan gelombang kedua diikuti peserta nomor urut 71 sampai 140. Seleksi berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Panitia juga membagikan makan siang berupa nasi kotak dan snack kepada seluruh peserta ujian. Pelaksanaan ujian hari ini berlangsung dengan baik, proses registrasi berjalan dengan baik, kemudian fasilitas komputernya juga semuanya baik, kemudian koneksinya juga baik. Jadi hampir tidak ada kendala kami melaksanakan seleksi. Seleksi calon anggota KPU sumut periode 2023-2028 akan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas. Dari 150 peserta ini akan muncul 28 nama. Nah, untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara dan kesehatan. Dari tahap tersebut nanti masuk ke 14 nama yaitulah yang akan kita kirim ke KPU RI. Untuk menentukan 7 nama yang akan menjadi komisional KPU sumut. Seleksi 140 orang yang telah lulus administrasi ini berlangsung tanggal 7 sampai 9 Juni 2023 dengan ujian tertulis dan psikotest. Demikian, Waspada TV melaporkan.